Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam youtube channel saya kali ini saya akan membuat kue pepare khas banjarmasin atau sering disebut dengan kue pare kue pepare atau kue paria ini kita akan buat feelingnya yaitu inti yang terdiri dari kelapa parut setengah buah ya teman teman di parut panjang yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda dan ada juga gula merah secukupnya dan juga gula putih secukupnya, kenapa saya bilang secukupnya karena selera orang berbeda-beda teman teman ya nah disini saya juga tambahkan garam secukupnya dan juga vanili bubuk satu tempat atau satu bundaran itu ya teman teman nah kita tambahkan juga dengan daun pandan nah ini cara membuat feeling atau inti di dalamnya ya teman teman nih proses pembuatan intinya kita panaskan dulu wajan lalu kita tambahkan lagi sedikit air sedikit air kita tambahkan lalu kita masukkan gula merahnya nah kita tunggu ini gula merahnya sampai dengan dia larut ya teman teman di dalam airnya fungsi air disini agar gula merahnya tidak gosong kita tambahkan gula putih juga secukupnya lalu ini kita tambahkan lagi garamnya secukupnya juga sesuai selera masing-masing dan juga kita tambahkan vanili bubuknya ya teman teman satu tempat itu semuanya satu aja sudah terasa harum karena saya lebih suka wanginya ini wanginya vanili kita aduk-aduk lagi kita aduk-aduk sampai dengan rata nah setelah gula merahnya mendidih seperti yang digambar kita masukkan daun pandannya kita aduk-aduk terus setelah rata dan airnya berkurang di dalam dalam gula merahnya lalu kita tambahkan dengan kelapa parut yang sudah diparut panjang ya teman teman nah kelapanya ini jangan juga terlalu muda ataupun juga terlalu tua yang sedang-sedang ya teman teman lalu kita ratakan kita aduk terus sampai dengan rata nah setelah itu ini bahan-bahan yang untuk kita pakai untuk kulitnya ya kulit keluar dari peparenya disini ada tepung ketan 500 gram ada santan hangat secukupnya ya teman teman santan hangat dihangatkan ya jangan yang dingin lalu kita tambahkan garam secukupnya dan juga air kapur sirih 3 sendok makan ini ada daun pandan sujinya secukupnya pandan dan daun suji kita blender sehingga hasilnya seperti ini ya teman teman pandan sujinya kita pakai secukupnya aja nah setelah itu kita pindahkan ke bowl ya untuk kita campur semuanya disini ada tepung ketannya tepung ketannya kita campur langsung dengan air kapur sirihnya dimasukkan lalu kita tambahkan garam secukupnya ya teman teman garam secukupnya kita masukkan dan juga santan hangatnya yang secukupnya sudah dihangatkan lalu kita tambahkan jus dari pandan dan juga daun sujinya nah lalu kita campur kita aduk sampai dengan adonannya kalis tidak menempel di tangan dan juga tidak menempel pada mangkoknya atau tempat kita membuat adonannya nah setelah adonannya kalis seperti ini kita ambil kita pulung secukupnya sekitar adonannya sekitar 15 sampai dengan 20 gram tergantung selera masing-masing lalu kita bulatkan dulu lalu kita bolongkan tengahnya mohon maaf kalau gak keliatan di kamera ya ini karena susah kamera sendiri lalu kita masukkan lagi inti atau unti di dalamnya secukupnya lalu kita tutup ke bagian atas membentuk seperti seperti apa ya kira-kira ya seperti itulah seperti yang di contohan bingung ngomongnya kita ratakan seperti contohnya kita buat agak lonjong nah saya menggunakan untuk membentuk motif dari paparri saya menggunakan tusuk sate ya teman-teman atau lidi juga bisa nah dengan cara seperti yang digambar kita lakukan semua sampai semuanya tergeret-geret bisa juga menggunakan punggung pisau dan juga garpu ya teman-teman seperti ini contohnya nah kita lakukan semuanya sampai semuanya habis ya teman-teman sampai adonannya habis dan juga fillingnya habis kita lakukan terus sampai semuanya habis nah sambil gitu kita menyiapkan air yang sudah dididihkan kita akan mengukusnya air yang dikukusan nah setelah airnya mendidih lalu kita masukkan satu persatu adonan yang sudah dibentuk pare tadi ya teman-teman kita masukkan satu persatu nah bawahnya itu dilapisin dengan daun pisang ataupun kertas nasi juga bisa agar tidak kelengket ya teman-teman nah setelah beberapa menit kita lihat nah seperti kalau warna sudah berubah seperti yang digambar bisa masak nah inilah pepare disajikan dengan tahilala katanya orang banjar telala yang dibuat dari kelapa kelapa sana kelapa kanil yang dimasak sampai dengan berminyak nah teman-teman jangan lupa untuk di like komen dan subscribe dan bunyikan loncengnya karena akan saya akan mengupload video-video selanjutnya ya teman-teman terima kasih sudah mampir di vlog saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba di rumah teman-teman dan dipraktekkan jangan lupa untuk di komen apa hasilnya ya teman-teman terima kasih banyak sudah mampir di dalam channel youtube saya terima kasih selamat menikmati terima kasih